Jemaah Haji Selama 40 hari ke depan dan kembali pulang ke tanah air pada tanggal 15 Juli 2022 mendatang. Setelah menjalani masa karantina selama kurang lebih 24 jam, sebanyak 404 jemaah calon haji bersama 4 petugas pendamping kloter pertama Provinsi Jawa Barat yang merupakan jemaah asal Kabupaten Subang, secara resmi dilepas Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Zainud Tauhid Saadi didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, serta Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Ajam Mustajam, di Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Jawa Barat Sabtu dini hari. Prosesi pelepasan pun ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Wakil Menteri kepada petugas pendamping yang mewakili jemaah calon haji. Wamin berpesan kepada para jemaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat agar menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Selain itu, pihaknya pun menghimbau kepada para jemaah calon haji agar tetap menjalankan protokol kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19. Pertama, jemaah haji dan jemaah kesehatan di lokasi hari ini sudah dilepas dan misalkan nanti jam 7.25 akan terbang berjirah. Mudah-mudahan jemaah Indonesia Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulum pun berpesan kepada para jemaah agar menjaga nama baik Jawa Barat khususnya dan Indonesia selama berada di Tanah Suci. Kepala Bidang Haji Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Ahmad Handiman Romdoni menegaskan klotar pertama jemaah calon haji ini akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nantinya, para jemaah calon haji ini akan menjalankan ibadah haji di Tanah Suci selama 40 hari ke depan dan akan kembali ke Tanah Air pada 15 Juli 2022 mendatang. Setelah kita berangkatkan sejumlah 408 jemaah dan mudah-mudahan semua jemaah dalam kondisi sehat menghasil tes kesehatan. Alhamdulillah, dua klotar yang setelah masuk ke Embarkasi Jakarta-Bekasi ini dari Kabupaten Subang dan Cirebon dalam kondisi sehat tidak ada yang satupun yang terpukar COVID-19. Mungkin Pak, untuk teknis klotar 1 sendiri nanti akan berada di Tanah Suci. Berapa hari dan kembali ke Tanah Air kapan ya Pak? Klotar 1 ini termasuk dalam gelombang pertama jadi para calon Tama Allah ini ke Madinah terlebih dahulu dan mereka akan kembali ke Tanah Air tanggal 15 Juli 2022. Selamat menikmati Pak Agama Jutubara sendiri Pak. Seperti yang disampaikan Pak Wakil Menteri Agama tadi dalam pelepasan kekotar pertama yang paling utama dan pertama yang harus menjaga oleh dan diperhatikan oleh calon yang maji adalah kesehatan. Fase pemberangkatan jemaah calon haji Provinsi Jawa Barat sendiri terbagi menjadi 44 klotar dengan jadwal akhir pemberangkatan pada 2 Juli 2022. Yuana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!